Saya ingin pendapatnya Kanjem Budi, kenapa kok ceritanya ini baru muncul waktu era Mataram Islam, kenapa kok dulunya sebelum ada Mataram Islam, kok belum ada cerita seperti ini, apakah ini hanya sekedar rekayasa mungkin dari Belanda, waktu itu yang berusaha untuk mengkerdilkan dalam tanda kutip tentang budaya Jawa ini. Saya minta ulasannya, jadi kenapa hal itu terjadi seperti ini Om, dulu sebelum Mataram Islam ini kan masih ada era istilahnya Pajang, era Pajang itu kan masih ketat dipengaruhi dengan adanya era Majapahit, kalau Majapahit dulu kan kiblatnya bukan ke daerah sini Om, jadi kiblatnya lebih ke Gunung Labu, jadi setiap kerajaan itu punya kiblatnya masing-masing. Selamat malam Kanjem Budi. Selamat malam Om, selamat rahayu. Ini makin kinclong aja ya, makin fresh, makin glowing ini. Iya Om, sering mandi di pancuran Om, jadi glowing. Ini, kita masih tetap ngobrol seputar sebagai salah satu kuncen daripada Tante Selatan yang dipercaya sama Keraton Yogyakarta, tentunya Kanjem Budi sangat kental sekali dengan Puratu ya. Nah, terus gini, pada beberapa tahun yang lalu itu ada rumor yang sempat agak rame, rumornya gini, bahwa di Istana Negara itu ada salah satu ruangan, itu katanya ruangan itu ruangan kosong untuk Ibu Ratu. Saya ingin mengkonfirmasi sebagai seorang jurugunci, apakah rumor itu ya memang betul demikian, atau cuma hoax? Mau nggak oke? Iya. Jadi Om, gini, yang tadi ada yang saya ralat sedikit dulu, saya dari Keraton, Surakarta, Om. Oh, Keraton, Surakarta, oke. Terus yang seperti rumor yang Om denger itu, memang dahulu ada, cuma semenjak di zamannya Pak Era, Pak Jokowi, kita nggak ada akses ke situ lagi. Jadi kita nggak tahu apakah masih dipakai, karena itu peninggalan dari dulu zamannya Bung Karno. Iya. Iya. Tapi kalau untuk poster yang Besuki Abdullah, tetap ada, yang poster Ibu. Jadi dari pendiri kita dulu, memang sudah berhubungan ke selatan, sampai ke sininya. Tapi di era Pak Jokowi, saya belum sempat lagi masuk ke dalam, gitu. Jadi dulu memang ada. Berarti sampai ke pimpinannya Pak SBE, berarti masih ada, Ibu? Nah, kalau Pak SBE juga saya belum tahu, karena kemarin itu kan beda lagi dia, Pak SBE. Tapi setahu saya, biasanya ruangan seperti itu tidak dirubah. Hmm. Seperti yang kayak yang di hotel, di beberapa hotel kan sekarang udah mulai bikin semua beberapa hotel. Kan dulu awalnya cuma di Plabon Rato, sekarang kan di beberapa hotel sudah ada semua. Ambar Rukmo dan lain-lain, ada semua iya. Jadi di Indonesia kental banget soalnya hubungannya dengan Pantai Selatan. Karena tradisi bangsa, kita berdirinya bangsa tuh berhubungan semua. Dengan adanya Mataram Islam itu, jadinya berhubungannya panjang sampai sekarang. Kalau ruangan di keraton Surakarta atau Yogyakarta ada nggak? Ruangan khusus untuk Ibu misalnya? Kalau Surakarta, saya kalau Yogyakarta nggak bisa tahu ya karena nggak bisa masuk ke dalam totalnya. Tapi kalau Surakarta ada, namanya Panggung Songgobono. Nah, kapan-kapan kalau kita nanti dapat akses di sana, mungkin kita nanti minta izin sama teman kita, kita bisa liput Songgobono. Songgobono itu adalah tempat di mana Raja bertemu dengan Kanjeng Ibu. Itu masih ada sampai sekarang. Pokasinya di? Dalam keraton. Di dalam? Dalam keraton. Yang ada menara, yang ada naganya itu. Di atasnya. Itu Panggung Songgobono. Itulah tempat bertemunya Raja dengan Ibu. Cuma, yang patut Om ketahui, semenjak Almarhum Sinhun Pakgobono X, itu hubungan antara Ibu sama Raja Jawa, Surakarta, itu udah levelnya udah berbeda. Maksudnya? Jadi gini. Sekarang, di bawah Eang Sinhun Pakgobono X, udah manggil ke Ibu itu, udah manggilnya Eang. Jadi bukan suami batin lagi. Udah manggil Eang. Sampai sekarang. Karena adanya suatu kejadian, di saat Eang Pakgobono X itu hendak berjalan atau gimana, tiba-tiba kayak, akhirnya Ibu mengucap kata anakku, semenjak itulah berubah semua di situ. Jadi sekarang semua keturunan dari keraton Surakarta, kalau ke Pantai Selatan tuh nyebutnya Eang. Begitu. Kalau Ibu Ratu hanya untuk mungkin bapaknya atau kakeknya dulu yang menyebutkan dia. Iya. Karena dulu masih istri batin. Sekarang udah berubah. Nah, tapi sebenernya kalau mereka masih berhubungan, malah lebih bagus kalau ke Eang masa lama lebih deket. Gampang untuk meminta suatu dan lainnya. Berarti itu mulai di era panembahan Sinopati ya? Kalau awalnya cerita sebelum berdiri memang. Sebelum berdiri. Waktu bertapa di Parangtusumo itu, akhirnya terjadi sebuah perjanjian. Akhirnya kata Mataram Islam berdiri. Nah, kalau Yogyakarta itu masih ada sampai era yang Hamengkuwono 9. Oke, oke. Untuk yang HB sekarang, HB 10, berarti nggak ada? Nah, saya kurang begitu tahu, karena kurang begitu kenal dengan yang berikutnya. Tapi kalau yang di Habis 9 kan dulu beliau, kita lebih gampang menjaga informasi. Dan juga saya kenal dengan cucung beliau, jadi semua catatan-catatan tangannya ada semua. Oke, oke. Terus kalau kita ngomong-ngomong tentang cerita Ibu Ratu Laut Selatan ini kan, sepertinya ini beredar kan setelah adanya Rajaan Mataram Islam. Iya. Waktu pandemuan Xenopati sebagai Raja pertama di Kerajaan Mataram. Cuman sebelum-sebelum adanya Kerajaan Mataram ini kan nggak ada cerita seperti itu kan. Iya. Jadi, begini. Saya ingin pendapatnya Kanjem Budi. Kenapa kok ceritanya ini baru muncul waktu era Mataram Islam? Kenapa kok dulunya sebelum ada Mataram Islam? Kok belum ada cerita seperti ini? Apakah ini hanya sekedar rekayasa mungkin dari Belanda waktu itu yang berusaha untuk mengkertilkan dalam tanda kutip tentang budaya Jawa ini? Bang, oke. Saya minta ulasannya. Iya. Jadi, kenapa hal itu terjadi seperti ini Om? Dulu sebelum Mataram Islam ini kan masih ada era istilahnya Pajang. Nah, era Pajang itu kan masih ketat dipengaruhi dengan adanya era Majapahit. Nah, kalau Majapahit dulu kan kiblatnya bukan ke daerah sini Om. Jadi, kiblatnya lebih ke Gunung Lawu. Jadi, setiap kerajaan itu punya kiblatnya masing-masing. Jadi, dia naikkan yang mana? Misalnya, dalam eranya Majapahit kan Gunung Lawu. Gunung Lawu, Arjuno, sekitar-sekitar situ. Waktu era Mataram kuno, itu kiblatnya Gunung Merapi. Ke daerah sampai ke Gunung Merbabu, sampai ke sana kiblatnya. Nah, jadi, biasanya tiap kerajaan itu punya kiblat yang membantu mereka. Karena penguasa goib itu banyak. Jadi, ada level-level tertentu. Jadi, kerajaan itu didukung oleh siapa? Berdiri kerajaan itu. Nah, kebetulan Mataram Islam ini kan muncul dari pecahnya, dari pemberian dari istilahnya pecahnya dari Pajang. Dikasih tanah alas mentawo. Nah, dulu kan kalau langsung buka aja kerajaan kan nggak mungkin. Nggak bisa dibangun. Karena mentawo ini banyak sekali jinnya, banyak sekali goibnya. Akhirnya kan pendiri, akhirnya yang bertapa dan lain-lain akhirnya dibantu. Dan dijanjiin untuk kerajaannya itu. Karena itu, tiap kerajaan itu yang backingnya beda. Makanya Mataram Islam itu eranya jaya, majulah yang backingnya, Kanjeng Ibu. Nah, kalau di eranya waktu Majapahit, bahkan Gunung Lawu yang maju. Sekitar daerah Lawu dan lain-lain. Jadi, tiap kerajaan beda dia. Berarti dalam hal ini, Kak Jembudi mengatakan setiap kerajaan-kerajaan dulu yang pernah ada di Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, bekerja sama dengan istilahnya kekuatan gaib yang ada di gunung-gunung yang tadi itu. Ya, selalu. Ada dukungan dari situ. Kalau nggak ada dukungan dari situ, kan bagaimana bisa menguasai kerajaan itu? Kerajaan, kalau tidak menguasai juga goib, kerajaan goib, pasti terganggu nanti ada wabah, ada apa di masyarakat. Jadi, mereka harus kontrol semua. Jadi, seperti itu. Jadi, tiap kerajaan itu backingnya beda. Baking daerahnya. Jadi, mesti ada kolaborasi ya dengan dunia gaib. Ya, makanya kerajaan yang kayak misalnya di daerah Pajajaran, kan beda lagi dia kiblatnya. Jadi, karena Mataram Islam, kiblatnya itu ke Pantai Selatan. Dulu, bantuan dari Kanjeng Ibu. Makanya, Kanjeng Ibu itu karena munculnya, kan jadi istri batinnya Raja-Raja Mataram. Jadi, kan mereka berani keluarkan itu semua sampai era berjayanya, era Mataram. Cuma, belakangan ini kan sudah mulai tergerus kata-kata seperti itu di Raja-Raja berikutnya gitu. Jadi, banyak juga terjadi perubahan di mana. Jadi, dulu awalnya kayak misal di Merapi. Dulu kan Merapi semua Raja kiblatannya itu kan Dewa Siwa. Lalu, muncul era Buddha. Tergerus lagi yang Dewa Siwa, muncul lagi yang tentang Sang Buddha. Jadi, tiap kerajaan itu punya sendiri. Nah, itu kenapa era Mataram Islam aja lah munculnya Kanjeng Ibu. Kalau nggak ada Mataram Islam mungkin tidak ada cerita yang bangkitin untuk cerita itu. Tapi, di tempatnya sendiri tetap ada kerajaan itu. Kerajaan Goib itu. Dalam salah satu serat atau babat saya lupa namanya. Disitu diceritakan bahwa Pandembang Senopati itu melakukan lagu prihatin. Tirakat di Pantai Selatan sampai sekian lama. Hingga sampai akhirnya beliau itu bisa bertemu dengan Ibu Ratu. Diceritakan disitu bahwa beliau itu masuk ke dalam kerajaannya Ibu Ratu. Saya ingin mengkonfirmasi sebagai salah seorang jurukunci. Apakah cerita di babat itu demikian apa benar gitu? Kalau cerita di babat itu kalau beliau masuk secara jasad ya tidak seperti itu. Mungkin yang penembahan dulu sukmanya yang keluar. Karena dulu keturunannya dari yang penembahan sampai keturunan kebawahnya memang menguasai sekali ilmu Rogo Sukmo yang sudah tingkat yang sangat tinggi. Sampai ke cucuknya beliau, Sultan Agung. Itu yang memiliki ilmu Rogo Sukmo yang paling tinggi. Jadi, dia bisa melakukan Rogo Sukmo yang betul wujud. Jadi, itu yang sudah susah saya ngomong gitu. Karena belum ada orang lagi yang bisa menguasai seperti itu. Jadi, kita bisa memunculkan wujud baru dimanapun kita mau datang. Nah, itu hanya Sultan Agung yang menguasai. Sultan Agung? Iya, yang Sultan Agung. Sayangnya, saya kan dulu tugas di pejimatan di Mugiri. Sayangnya kamera nggak boleh masuk ke sana. Kalau masuk bisa saya bawa ke sana. Tapi kebetulan di sana ada pantangan untuk kamera. Tidak boleh memang ambil gambar. Tidak boleh sama sekali setelah pintu yang di atas. Jadi, di sana itu ada makam yang dari batu warna hitam. Di sebelahnya ada tempat untuk orang bersujud. Itu tempatnya yang Sultan dengan bangunan Tawijati yang pendek. Itu makamnya yang Sultan Agung. Dan di situ tanahnya wangi. Wangi? Iya. Setiap hari? Iya. Makanya disebut tanah wangi sana. Itu alami? Alami. Karena dulu panahnya yang dia pancarin ke mana itu. Terus itu, panah itu langsung berubah jadi wangi. Itulah makanya yang Sultan Agung dimakapkan di sana. Nanti kalau kita sempat ya. Kalau nanti udah kembali. Ada kelambu pertamanya yang Sultan Agung. Ini kan dipegang oleh ada salah satu orang. Nanti kalau memang udah kembali ke dia lagi. Nanti kita akan meliput itunya. Nanti saya kasih tau itu. Itu kan benda sakral dari Sultan Agung. Cuma sekarang masih secret ini ya. Iya. Belum waktunya untuk dibukain. Berarti itu kalau waktu dulu memang ada interaksi. Entah itu secara fisik ataupun goib. Antara penembahan xenopati sama Ibu Ratu. Ini lanjutan dari Bapak itu sendiri. Ibu Ratu itu sering juga berkunjung ke Kraton. Pada hari-hari tertentu. Itu bahkan bisa istilahnya dipanggil dalam tanda kudut gitu. Gimana itu? Kalau versi dulu memang seperti itu. Karena itu kan baru awal-awalnya cerita hubungan ini dimulai. Jadi memang ada seperti itu. Karena Kanjeng Ibu memang bisa munculin wujud kok. Cuma belakangan ini kan beliau tidak keluar lagi. Kalau dulu masih era-era dulu iya. Karena beliau gampang sekali untuk munculkan wujud. Ini sebuah rahasia yang orang enggak tahu. Bahwa Ibu Ratu itu sebenarnya punya kemampuan untuk munculkan wujud. Itu berupa visual saja. Iya, wujud nyata. Ada fisik nyata? Badan wadah kasar? Iya. Ini enggak semua orang tahu soalnya. Soalnya ini. Iya. Iya. Jadi belakangan ini kan saya makin dekat tentang mengenal tentang Ibu. Makin banyak anak-anak Ibu, orang-orang yang berhubungan sama Ibu datang kepada saya sekarang ini. Baru tadi ada satu pasien juga yang ternyata di dalam dirinya itu adalah ada pembantu dari Ibu yang di sana. Dari Selatan. Itu banyak sekali yang selama ini. Makanya tadi pas acara pas tadi saya tembakan energi Kundalini. Dia reaksi. Lalu dia langsung menembah. Saya bilang dari mana? Ternyata dari Selatan. Saya bilang oh berarti kenal sama saya. Kenal. Dia bilang jangan dikeluarin gitu dari situ. Saya bilang gini aja. Kalau kamu enggak mau dikeluarin. Terus kamu ngapain di sini? Kalau enggak ada gunanya. Akhirnya terjadi. Saya bilang kesepakatan ya gini aja. Kalau kamu enggak mau saya usir dari orang ini. Kamu bikin dia kaya. Kamu harus ada manfaat. Tetapi tidak boleh minta apapun dari dia. Akhirnya sepakat. Tapi tetap harus ada bayaran. Jadi saya bilang. Setiap kamu bikin dia berhasil. Kamu akan dikirimkan 10 kali Alfa TK. Wah langsung senang banget ya. Sebenarnya. Enggak perlu korban jiwa sebenarnya om. Alfa TK itu. Kalau dibacakan untuk mereka. Jumlahnya makin banyak. Luar biasa. Mereka pasti gembiranya luar biasa. Enggak perlu bawa hewan. Sebelian. Sebelian. Jangan salah. Jangan kirim Alfa TK sembarangan sama Goib. Mereka akan jadi kuat sekali dan sakti gara-gara Alfa TK itu. Maksudnya? Alfa TK itu luar biasa transaksi. Maksudnya jangan sampai salah itu. Jangan sembarangan kirim ke orang Goib Alfa TK. Nanti mereka makin kuat. Gara-gara Alfa TK yang kita kirim. Berarti misalnya dianya itu jahat. Berarti tetap jahat. Tambah kuat ke jahatan. Ini tambah kuat. Kekuatannya energinya tubuh bertambah. Jadi kalau dia mau buat jahat. Kan mereka tuh gak ada jahat gak ada baik. Cuma mereka lakuin apa yang mereka mau aja. Begitu. Terus gimana? Tadi misalnya kalau kirim Pak TK yang paling pas itu kayak apa? Ya. Gak salah. Jadi gini. Kayak yang orang ini kasusnya kan. Kalau misalnya bantu kaya dan lain-lain itu kan biasanya hubungannya itu dengan pesugihan. Ada korban dan lain-lain. Tapi kali ini kan sebenarnya saya ngomong ke Goibnya. Tidak boleh ada korban bayaran apapun yang kamu harap dari mereka. Akhirnya dia sepakat. Lalu karena namanya orang kerja pasti ada upah. Saya bilang, kamu akan dikasihkan Alphatika. Saya bilang, berapa Alphatika yang kamu minta? Lalu dia malu-malu dia ketakutan. Akhirnya dia bilang, sepuluh. Sepuluh Alphatika tuh udah besar banget bagi Goib. Bagi mereka itu ya? Iya. Karena Alphatika tuh kalau dibacakin ke dia, badannya tuh langsung kekuatannya tuh langsung meningkat. Langsung berpendar gitu. Jadi jangan salah-salah Alphatika tuh kirim-kirim sebarangan ke Goib. Gitu. 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 Gitu.